Mengagetkan dunia kedokteran di Timur Tengah, seorang pengusaha, Masya Allah punya keluarga yang sangat besar, dia berpoligami punya istri yang empat, kemudian anaknya banyak, harta kerbanya banyak, perusahaan yang dia tanggung itu lebih dari 20 perusahaan di bawah naungan dia. Orang kaya raya mampu. Subhanallah satu waktu di umur 63 tahun, dia datang periksa ke dokter, dia rasa gak enak sesak nafas. Waktu difoto di ronsen, tiba-tiba dokter yang foto itu kaget. Waktu diselesaikan di ronsen, dia katakan, mana tadi pasien yang di ronsen? Mana pasien tadi? Pasien masih duduk di depan. Pastikan pasien ini cari di ruang kematian. Gak mungkin, secara ronsen sudah tidak bisa. Jantungnya tidak berdetak. Orang ini tidak berdetak jantungnya. Subhanallah pada saat dicek, ternyata tidak berdetak betul. Di mana dokter ini tidak percaya, dia teriak, dia mengatakan, ada orang mati baru di ronsen, tapi bernafas. Dia panggil, telpon teman-teman spesialisnya, kemudian ditelepon, datang. Kemudian dikasihlah gambar tersebut, kepada temannya, temannya mengatakan, mana jenazah ini? Kata temannya, dokter yang satu, yang foto pertama ini bukan jenazah, ini orang yang lagi duduk. Kaget dokter yang kedua. Jantungnya tidak berdetak secara medis, gak mungkin bisa hidup. Bagaimana ceritanya nih? Dipanggil, apakah ini punya Anda? Dia bilang, ya ini punya saya. Dicek lagi kedua kali, benar. Dua-dua dokter ini tahu secara teoritis, shock. Ini gak mungkin orang mati nih. Gak ada ceritanya nih. Dipakai alat USG pun, jantungnya tidak berdetak. Kok bisa hidup nih? Bisa ngobrol. Telepon teman-temannya, sampai dokter-dokter, yang asli dari Jazira Arab pun, yang ada di Eropa, dokter spesialis, pada datang keesokan harinya, cek, gak percaya kejadian ini. Dicek, ternyata benar. Kemudian ditelusurin lah. Kira-kira bagaimana bisa orang ini masih bernafas, masih ngomong. Si pasien ini mengatakan, ada apa sebenarnya? Dia bilang, orang seperti Anda gak mungkin hidup, sudah mati. Lalu kata dia, apakah orang seperti saya, jantung tidak berdetak, bisa punya keluarga? Mereka bilang, mustahil. Dia bilang, saya punya istri, dan saya melayani mereka. Apakah orang seperti saya bisa bekerja? Dia bilang, mustahil. Saya menaungi 20 perusahaan saya. Semuanya bisa berjalan. Mereka gak percaya. Sampai datang seorang dokter yang senior, dari Jerman datang khusus, karena kasus masalah yang diundang oleh dokter-dokter spesialis tadi. Dicek, ditemukan, ternyata teman-teman sekalian, di bagian bawah jantungnya, ada urat-urat saraf, seperti terbuat, seperti dibuat secara alami, yang mengalirkan darah-dara tertentu, sehingga ada pompah nafas di situ. Tidak ada di manusia lain, cuma di orang ini saja. Semua dokter mengatakan, ini gak masuk di akal. Gak ada manusia seperti yang di dunia. Jantungnya sudah tidak bergerak, tapi masih bisa hidup, karena dari rongga-rongga urat saraf yang keluar itu, bisa masuk udara, oksigen, dan terpumpahnya hidup. Dan hidupnya normal. Subhanallah, ini sesuatu keajaiban. Lalu kemudian, ditanggapi oleh seorang sheikh, yang memang teman dekatnya orang ini, mengatakan, yang saya tahu, ini sebenarnya disampaikan dalam khutbah Jumat. Lalu dia mengatakan, yang saya tahu, orang ini, tidak pernah ketinggalan puasa Senin Kamis, tidak pernah ketinggalan puasa Iyamul Bit. Semua puasa sunnah dan wajib dijalankan. Dan tidak pernah buka puasa sendiri, pasti buka puasain orang lain. Tidak ada kegiatan sosial, buat gali sumur, bangun masjid, bagi kitab Al-Quran. Tidak pernah kecuali dia ada di situ. Walaupun andilnya tidak besar, tapi selalu ada. Orang tuanya selalu dibaktin, selalu bersadaqah, selalu kalau datang kepada saya, diskusi-diskusi tentang masalahnya orang. Ini ada tetangga saya punya masalah begini, bagaimana jalan keluarnya secara syariat. Dan seterusnya, hidupnya sibuk dengan ibadah kepada Allah SWT. Allah ciptakan urat saraf khusus, sehingga bisa terpumpa udara masuk ke jantungnya. Tidak ada operasi. Ini yang dikatakan, Yajal bin Ambiri Yusra. Mudah. Aneh. Dokter tidak masuk di akalnya. Dan ini banyak orang, subhanallah, lupa dengan Allah Azza wa Jal. Subuh besok insya Allah, kita akan bahas lebih jauh masalah itu. Mereka tidak tahu kalau kekuatan Allah SWT. Sakit, dokter. Dok, bagaimana saya bisa sembuh? Subhanallah. Sebelum pergi akhi, ukti, bilang, Ya Allah, jadikan dokter ini penyebab saya sembuh. Sembuh insya Allah. Tapi kita tidak bergantung pada manusia. Kata Nabi SAW dalam hadis kutsi, riwayat Bukhari, kata Allah Azza wa Jal, Hai Ana Adam, kalau kau menggantungkan nasibmu pada aku, aku akan memenuhi semua kebutuhanmu. Tapi kalau kau menggantungkan nasibmu pada selain aku, maka aku akan biarkan kau dengan ketergantunganmu. Ya udah terserah kamu. Tidak akan bisa ditolong. Gitu kan. Tapi kalau Allah Azza wa Jal turun tangan, sudah berbeda ceritanya teman-teman sekalian. Terima kasih. Terima kasih.